Hai semuanya Assalamualaikum Selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan masak lagi ini saya punya kacang panjang sebanyak 250 gram yang udah saya cuci bersih dan udah di potong-potong kemudian ini ada udang sebanyak 250 gram juga udah disuci bersih selanjutnya ini sebagai pelengkapnya ini saya punya tempe ya teman-teman tempenya satu papan sekarang kita potong terlebih dahulu baru ini saya iris-iris dan dipotong memanjang seperti ini ya ini bebas ya teman-teman untuk potongannya kalau mau dipotong dadu atau kecil-kecil juga boleh ya sesuai selera nah ini udah selesai selanjutnya ini saya punya kentang sebanyak lima buah yang udah saya kelupasin dan udah dicuci bersih sekarang kentangnya saya potong atau iris seperti ini ya nah ini udah selesai selanjutnya kita akan siapkan bumbu untuk sayurnya ini bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman kalau mau diulek juga boleh ini bumbunya terdiri dari 10 buah buah cabai keriting merah 5 buah cabai rawit merah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera ya kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya dan jika teman-teman enggak suka pedas bisa dikurangkan ya ada satu ruas jari kunyit satu ruas jari jahe 8 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk 1 bungkus ukuran kecil terasi dan sedikit air ya nah ini bumbunya udah saya haluskan sekarang kita sisihkan kemudian ini ada satu batang serai yang udah saya geprek ada tiga lembar daun jeruk satu lembar daun kunyit dua lembar daun salam sejempol kaki lengkuas yang udah saya geprek ya Nah sekarang kita goreng terlebih dahulu kentangnya ini kita goreng kentangnya sampai matang ini supaya kadar air dari kentangnya itu enggak terlalu banyak ya teman-teman supaya nanti lebih awet ya Nah ini kentangnya udah matang sekarang kita angkat dan tiriskan Hai selanjutnya di minyak yang sama saya goreng tempenya ya ini kita goreng tempenya sampai matang aja kalau mau digaringkan juga boleh ya teman-teman sesuai selera nah ini udah cukup sekarang saya angkat dan tiriskan selanjutnya ini minyaknya akan saya kurangkan ya nah ini minyaknya udah saya kurangkan kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi atau udah di blender tadi sampai harum dan menyusut masukkan juga serai lengkuas daun salam daun jeruk beserta daun kunyitnya nah kalau udah menyusut seperti ini sekarang kita masukkan udangnya ya untuk udangnya ini kalau mau digoreng terlebih dahulu juga boleh ya teman-teman sesuai selera ini saya tumis aja sampai berubah warna kalau udah berubah warna seperti ini sekarang kita masukkan air ya ini saya masukkan air sebanyak 900 mili atau disesuaikan aja sama selera ini kita masak sampai bumbunya ini ini benar-benar matang dan nggak bau langu ya teman-teman Nah selanjutnya ini saya tambahkan kaldu jamur secukupnya garam secukupnya dan setengah sendok teh gula pasir ya sekarang kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang ya Nah sementara ini matang bumbunya kita akan siapkan untuk kentangnya teman-teman ini ini kentangnya yang udah digoreng tadi saya tambahkan kaldu jamur sedikit garam sedikit kemudian sekitar seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk seperempat sendok teh ini ada bawang putih bubuk kalau teman-teman enggak ada bawang putih bubuk bawang putihnya bisa digoreng kemudian ini ada bawang goreng ini saya masukkan sebanyak 1 sendok makan atau secukupnya baru kemudian ini kita haluskan ya ini kita tumbuk-tumbuk baja seperti ini nah kalau udah halus seperti ini jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman kalau rasanya udah pas sekarang masukkan irisan daun bawang sama daun seledri nya ya masing-masing satu tangkai ya yang udah saya iris-iris nah ini kita aduk-aduk seperti ini menggunakan tangan supaya lebih tercampur rata kalau udah tercampur rata sekarang kita bentuk kentangnya atau adonan kentangnya ini bebas ya mau dibentuk seperti apa juga boleh sesuai selera teman-teman mau lonjong mau pipi ataupun mau bulat ya ini saya bentuk pipi aja seperti ini nah ini udah saya bentuk semuanya sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan satu butir telur ayam ini kita kocok lepas aja ini saya tidak menambahkan bumbu apapun ya teman-teman ini tujuannya nanti sebagai celupan kentangnya supaya kentangnya itu saat digoreng itu enggak hancur ya Nah sebelum digoreng nanti kentangnya kita celupkan di telur kocok ini dan langsung digoreng ya Nah ini udangnya juga udah matang ya teman-teman bumbunya juga udah matang sekarang kita masukkan kacang panjang ini kita masak sampai mendidih lagi kalau udah mendidih sekarang kita masukkan dua kotak santan instant yang satu kotaknya itu yang isinya 65 mili ini bebas ya kalau teman-teman ada santan fresh juga boleh ini kebetulan saya enggak ke pasar dan enggak ada stok santan fresh kemudian masukkan juga tempenya ya Nah ini kita aduk-aduk kita masak sebentar lagi sampai mendidih dan kacangnya itu matang ya nah ini udah mendidih ya teman-teman kacangnya juga udah matang jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita sajikan ya selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita goreng goreng adonan kentang atau pergedal kentangnya ini jangan lupa dicelupin sama telur kocok tadi ini kita goreng sampai bagian bawahnya yaitu warnanya kecoklatan baru dibalik ya tujuannya supaya enggak hancur nah ini udah kecoklatan seperti ini sekarang kita angkat dan tiriskan Hai nah ini udah selesai sekarang udah siap kita sajikan ya oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simpel dua menu aja untuk lauk atau sayurnya ini ada gulai kacang panjang udang dan tempe ini enak banget ya teman-teman ini bisa teman-teman sajikan dengan lontong ataupun nasi ya kemudian sebagai pelengkapnya ini ada pergedal kentang ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye dayaah 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 dayan hurts чист Е hari Qatar